Karena tujuan aku sebenarnya pengennya harapan aku bisa punya bayi kembar gitu, aman atau tidaknya, gimana dok, apa yang harus diperhatikan gitu. Jadi guys ada tiga hal yang harus saya perhatikan tentang IVF dan bayi kembar. Kita tahu IVF itu adalah in vitro fertilization, jadi program hamil kalau ingin hamil itu ada tiga, alami, inseminasi, dan bayi tabung. Dan kalau bila kita ingin melakukan bayi tabung, sebenarnya bayi tabung itu bukan sesuatu hal yang baru dan bukan tabu juga. Justru di bayi tabung itu kita bisa melakukan seleksi. Kita bisa seleksi telurnya, kita bisa seleksi spermnya, kita bisa seleksi embryonya. Itu keuntungannya ya dok? Keuntungannya. Dan yang kedua, bibit-bibit terbaik. Yes, jadi kita bisa seleksi dulu dengan PGTA namanya, one day kita akan bicara tentang PGTA. Jadi itu kita bisa lihat sebelum embryo itu kita tanam, apakah dia Down syndrome nggak, dia cacat apa nggak. Nah ini yang juga menjadi trend saat ini, bahwa saya cuma punya anak satu misalnya, atau saya punya riwayat keluarga yang seperti ini. Saya mau menyeleksi dulu deh, kira-kira embryo ketika saya hamil ini sebelum ditanam normal apa nggak. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan pasangan untuk IVF atau bayi tabung. Nah kembar Chess, kita ngobrol tentang kembar. Sebenarnya secara natural, secara alami, yang maha kuasa ya menciptakan rahim tutup satu sebenarnya. Singleton Pregnancy. Kenapa? Karena rahim itu kan ada volumenya ya. Sama deh kalau kita punya keranjang bayi begitu, ketika kita isi satu, eh kira-kira isi dua ya bersamaan, nggak apa-apa ketika dia masih kecil. Artinya kalau awal-awal first trimester biasanya nggak apa-apa. Tapi begitu dia sudah besar, jadi bisa jatuh. Itu juga. Jadi saat bayi kembar, kembar dua nih ya. Kembar kan ada kembar dua, kembar tiga. Kembar dua itu masih cukup aman. Walaupun resikonya lebih tinggi daripada yang satu. Apa aja? Satu, preeclamps ya. Ini adalah tinggi saat kehamilan. Yang kedua, kemungkinan lahir prematur. Kenapa? Misalnya volume rahim itu 8 bulan, 2 kilo, 2 kilo, sudah 4 kilo. Itu betul mesti 8 bulan tuh. Ketika dia 9 bulan, bisa 3 kilo, 3 kilo, sudah 6 kilo. Artinya volumenya akan besar. Nah, sebelum dia sampai ke 9 bulan itu kadang-kadang ada resiko prematur. Walaupun belum terjadi.